Sebelum pertandingan melawan Timnas Indonesia, Juninho becuna sempat mengunggah foto dirinya yang sedang berlatih di kandang presi pandung di Instagram. Juninho adalah pencetak gol kegawang Timnas Indonesia pada laga FIFA March Day yang berlangsung di Markas Presi Bandung di Stadion GBA, Kelora Bandung, Lautan Api, Sabtu 24 September 2022 kemarin. Gol Juninho pada menit ke-25 sempat mengunyapkan kedudukan menjadi 2-2 meski akhirnya kalah 2-3 dari Indonesia. Juninho ada pemain Timnas Kurakau yang berposisi sebagai gilandang tengah dari lini bermain untuk klub Birumiga City kasta kedua liga Inggris. Ternyata unggahan Juninho tersebut banjir komentar dari Bogoto selesai penampilannya melawan Timnas Indonesia. Bogoto terpantau mencoba menggondol Juninho untuk bermain di Presi Bandung sebelum bertanding melawan Timnas Indonesia, Juninho wasampan mengunggah foto dirinya yang sedang berlatih di kandang presi pandung di Instagram. Juninho adalah pencetak gol kegawang Timnas Indonesia pada FIFA March Day yang berlangsung di Markas Presi Bandung. Juninho adalah pemain Timnas Kurakau yang berposisi sebagai gilandang tengah di kian kini bermain untuk klub Birumiga City kasta kedua liga Inggris. Dari Instagram 8 Bacuna 07 Jumat kemarin Juninho Bacuna tengah berlatih dan melakoni pemanasan sebelum melawan Timnas Indonesia di ajang FIFA. Ternyata unggahan Juninho tersebut dibanjir di komentar dari Bogoto selesai penampilannya melawan Timnas Indonesia. Bogoto terpantau mencoba menggoda Juninho untuk bermain di Presi Bandung di musim selanjutnya. Bogoto mengajak Juninho untuk bergabung ke Presi Bandung selesai penampilan apiknya saat melawan Timnas Indonesia. Banyak Bogoto yang dibuat kesenangan dengan performa dari Juninho yang mampu membobor gaung Timnas Indonesia di ajang FIFA World Day lalu. Bakat performa Juninho tersebut maka Bogoto mencoba menggoda pemain Timnas Kurakau untuk bergabung ke Presi Bandung di musim selanjutnya. Usaha yang membawa toh tersebut akan sangat berat mengingat Juninho masih terbuka kontra dengan klubnya Presi Bandung di musim selesai pada tanggal 2 ke 10 Juni tahun 2025. Juninho kini memiliki nilai pasar sebesar Rp 78,22 miliar yang tentunya akan membuat Presi Bandung merongok kocek yang sangat dalam untuk menatakan penanggatan kelahiran Belanda tersebut. Patut dinantikan bagaimana performa Juninho selanjutnya saat Timnas Kurakau kembali melawan Timnas Indonesia di FIFA March Day yang digelar pada selasa mendatang. Foto latihan di GBLA Juninho di ajang gabung Presi Bandung akan dibahas pada artikel ini. Gelandat andalan, Kurakau Juninho menjadi serotan netizen usai mengunggap foto Timnas yang sedang berlaku di stadion Junora Bandung melakukan api GBLA. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani FIFA March Day menghadapi dengan Kurakau. Laga antar Timnas Indonesia dan Kurakau tersajari dalam dua pertandingan. Noel Akrab Presi Bandung VS Persija Jakarta akan tersajari pekan ini Minggu 2 Oktober tahun 2022 di Kelora Bandung, Lautan Api GBLA pada pekan ke-11 Liga 1 tahun 2022-2023. Ia merupakan naga syarat akan gensi dari defensivitas yang kerap mengurang olisasi.